Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di papayetika channel Kali ini agak melenceng ya Dari biasanya Biasanya konten makanan Kadang hanya berbagi pengalaman Yaitu gimana caranya Mendapatkan 4000 jam Tayang waktu tonton publik Nah mau tau Trick dan caranya Yuk simak terus sampai habis ya Let's go Nah ini salah satu video-video saya Yang telah di upload ya Ini banyak sekali Tentang makanan-makanan Intinya nomor 1 Rajin upload video Jangan putus asa no Rajin-rajin lah Upload video Nah aslinya saya sudah Mendapatkan subscribe 1621 ya Berhubung ya banyak yang Goib Jadi cuma tinggal 606 ratusan ya Walaupun 600 Tapi alhamdulillah Jam tonton bisa Sampai 4000 Nah ini salah satu video saya Yang agak lumayan Jualan sembako Di pinggir jalan Itu mencapai 1000 Bagi penyoutuber kecil Sia lumayan lah Udah mencapai 1000 an ya Nah ini ada Nah ini ada Agak Kelata kuncinya SEO segala macam Saya pakai semua ya Ngikutin youtuber Youtuber Yang gede-gede gitu Nah ini Dora Yaki Saya mencapai 1800 an Terus Kripik pangsi Tidak bisnis Di sejajanan pasar Itu mencapai 1000 Juga 1000 lebih lah Dikir lah Lumayan Alhamdulillah Yang penting mah Jangan putus asa ya Kita rajin-rajin Upload video Ini juga Es krim pop es Ide bisnis Cara buat Bikin es krim pop es Ini lumayan juga ya Mencapai 1000 Lebih lah 1027 Alhamdulillah Ini rata-rata Semua video saya 500an lebih lah Kalau dirata-ratain mah Soalnya yang namanya Konten makannya Alhamdulillah sih Mencapai segituan Saya juga sering berbagi Link di Komunitas Whatsapp Bikin status Maka Link saya Jadi Walaupun yang buka Cuma dikis segala macam Alhamdulillah ada yang buka Ini itu Dari analitiknya Whatsapp Google Shrek Pipo Alhamdulillah Masuk Jam tayangnya Nah Nah Ini Kalau dari keseluruhan Channel saya Ini Dari fitur jelajah Ya Lumayan 67% Penelusuran Youtube 11,2% Halaman channel 8,3% Rekomendasi Youtube Itu 5,2% Dan Notifikasi Ini Yang buka Soalnya Ya Saat Masih Dikit Jadi Yang Notifikasi Yang Lantifkan Notifikasi Cuma Baru Dikit Doang Dan Lainnya 2,9% Namanya Youtuber Pemula Youtuber Kecil Jadi Yang Nonton Kadang Ada Yang Nonton Kadang Gak Ada Ya Itulah Resiko Jadi Youtuber Kecil Ya Nah Lihat Ajan Ini Penayangan 397 Jam Itu Kadang Tinggi Kadang Gak Ada Ya Syukur Syukur Dah Ada Kalau Gak Ada Mau Gimana Lagi Nah Ini Salah Satu Video Saya Itu Yang Lumayan Tinggi Yang Dorayaki Fitur Jelajah Fitur Jelajah Mencapai 40% Lumayan Penelusuran Youtube 3,5% 35% Fitur Lutup Lainnya 15% Dan Rekomendasi Nah Ini Tag Kunci Kata Kunci Yang Saya Pakai Di Tag Dalam Videonya Ya Ini Saya Ikutin Tag SEO Jadi Buat Kata Kuncinya Orang Mencari Video Kita Itu Ada Semuanya Disini Nah Ini Yang Agak Tinggi Dari Video Saya Nah Ini Traffic Penonton Rata Rata Itu Kalau Di Channel Youtube Saya Palingnya 1,30 Detik Rata Rata Orang Nonton Itu Dari Seluruhnya Itu Ya Lumayan lah Segitu Itu Dari Seluruhan Video Saya Yang Di Upload Ya Yang Mending Kita Sabar Rajin Upload Kita Ikuti Aturan Youtube Tentang SEO Terus Kata Kunci Kata Kunci Kita Cari Di Youtube Youtube Judulnya Apa Jadi Biar Orang Mencarinya Itu Di Video Kita Sangat Mudah Dicari Mungkin Sekian Penjelasan Dari Saya Yang Penting Mah Intinya Kita Harus Ngikutin Aturan Youtube Terutama Dari SEO Terus Kata Kunci Judul Terutama Videonya Harus Sama Gitu Jangan Yang Click Bad Apa Segala Macem Yang Mending Berusaha Jangan Mudah Menyerah Bagi Youtuber Pemula Saya Juga Sama Pemula Jadi Untuk Mendapatkan 4000 Jam Tayang Itu Sangat Mudah Tidak Susah Justru Malah Kalau Yang Subscribe Saya Kesulitannya Soalnya Ya Ya Itulah Kadang Hilang Padahal Sudah Aturan Youtube Ya Mau Diapain Kalau Jadi Goib Mungkin Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Video Bye Bye